Kain tenun asal Tegal, Jawa Tengah kian populer di Afrika dan Arab Saudi. Keistimewaannya selain kualitas yang baik, kain tenun ini diproduksi dengan alat manual bukan mesin. Disinilah tempat produksi kain tenun tradisional dibuat. Di desa Kaladawa, Tegal, Jawa Tengah, kain tenun ATBM atau kain yang dibuat dari alat tenun bukan mesin terus bertahan. Usaha kain ini mengutamakan produk lokal. Alat tenun buatan sendiri dan bahan baku benang yang didatangkan dari Bandung. Semua dikerjakan manual oleh para penenun. Dan hasilnya kain tenun tak kalah dengan tenun mesin. Gulungan demi gulungan benang terajut rapi membentuk pola-pola tertentu. Pola ini berbeda antara satu kain dengan kain lainnya. Rata-rata dalam sehari satu orang penenun bisa memproduksi satu potong sarung tenun. Tak hanya dalam negeri, kain sarung tenun ini juga diekspor ke Afrika dan Arab Saudi. Saat ini sih produksi alhamdulillah masih lancar. Cuma saat-saat ini kaitannya dengan persaingan di bidang usaha tenun itu ada kendala sedikit. Terutama masalah persaingan ongkosnya agak terjadi juga. Kalau untuk bahan baku dan bahan pendukung lainnya sih sementara lancar. Harga kain sarung tenun ini bervariasi, tergantung motif corak dan bahan kain. Umumnya satu potong sarung tenun ATBM tanpa merek dijual 240 ribu rupiah. Harga akan menjadi lebih tinggi jika sudah dilabel di merek dan dijual di toko-toko besar. Untuk kain tenun kualitas ekspor, usaha ini mampu mengirimkan sarung tenun sekitar 2 ribu potong dalam dua minggu produksi. Triono Saifulo melaporkan untuk...